selamat menikmati dan menggunakan objek-objek sederhana kali ini ini untuk pemula ya teman-teman ya pertama-tama kita buka dulu Adobe Animate Adobe Animate kali ini saya menggunakan Adobe Animate CC 2015 kita buka terlebih dahulu teman-teman kita tunggu sebentar masih loading nah teman-teman ya tampilan awalnya akan seperti ini pertama-tama kita klik dulu HTML 5 canvas teman-teman ya oke nah sekarang sudah terbuka lembar kerjanya nah disini inilah bekerjanya teman-teman ya nah disini adalah tool-tool yang bisa dibuat yang bisa membantu kita dalam mengerjakan animasi pertama-tama yang kita buat nah kali ini kita akan membuat ikan teman-teman membuat ikan dengan menggunakan objek sederhana jadi ini hanya untuk pemula teman-teman ya kalau expert kalau expert saya gak anjurkan yang ini ini hanya pemula saja oke yang pertama-tama kita ubah dulu namanya teman-teman ya kita ubah nama layer-nya kita buat yang pertama ini adalah badan teman-teman jadi kita mau buat badan ikan kita tulis badan oke sudah ya teman-teman ya kemudian kita klik oval tool teman-teman oval tool oval tool ya kemudian kita buat seperti badannya nah kita buat lonjeng seperti ini oke teman-teman ya kalau sudah kita buat oval toolnya kali ini kita akan mengurangi titik pada oval toolnya dengan menggunakan delete answer point tool nah ini teman-teman ya pada pen tool ini kita tekan kemudian kita klik kemudian kita tahan nanti akan muncul delete answer point tool nah ini kita klik teman-teman ya klik kemudian kita klik di sini tuh teman-teman ya kita ulang lagi kontrol set nah kita klik di sini di sini dan di sini nah dia akan dia menjadi seperti ini teman-teman ya kemudian ini badannya sudah jadi teman-teman ya kita klik selection tool kemudian kita kita block dulu oke kemudian klik kanan convert to symbol nah ini kita jadikan simbol teman-teman ya nanti biar mudah dalam membuat animasinya kita ubah menjadi simbol dengan nama ini namanya badan teman-teman ya jadi badan kita buat saja badan jadi nama simbolnya badan oke teman-teman ya simbol badan telah kita buat kemudian teman-teman kita akan membuat lagi yang namanya sirip ya teman-teman ya sirip bawah kiri oke kita buat sirip bawah kiri sirip bawah bawah kiri sirip bawah kiri ya oke kita tarik dulu teman-teman sirip bawah kiri ya nah ini sebelumnya badan ini kita kunci dulu teman-teman ya agar tidak berubah pada saat kita membuat sirip nanti jadi dia akan tetap seperti ini tidak akan berubah kita zoom terlebih dahulu teman-teman ya kita zoomnya menggunakan ini teman-teman zoom tool to the plus zoom tool teman-teman ya kita bisa disini juga teman-teman 400% atau 200% ini bisa diubah teman-teman ya 400% saja ya kemudian kita buat sirip bawah kiri oke sirip bawah kiri menggunakan kita menggunakan rectangle boleh teman-teman ya kita buat rectangle kemudian kita kasih warna apa ya teman-teman ya ini terserah teman-teman lah warnanya saya kasih warna merah saja kemudian saya buat kotak teman-teman ya buat kotak nah ini ini garis luarnya terlalu tebal teman-teman ini bisa diatur pada stroke ini size teman-teman ya bisa kita kecilkan tuh jadi 0,10 nanti dia akan kecil teman-teman pinggirnya ya kalau mau dibesarkan lagi nanti tarik aja ini nah nanti dia akan besar oke kemudian kita hilangkan teman-teman ya kita klik lagi delete answer point tool kemudian kita klik ini teman-teman ya tuh nanti dia akan menjadi segitiga kemudian teman-teman kita pilih lagi convert answer point tool nah ini kita buat jadi seperti sirup teman-teman ya tuh kalau gambarnya jelek dimaklumi ya teman-teman ya saya kurang bisa gambarnya ini teman-teman ya kalau yang tadi sudah oke sekarang kita coba geserkan yang ini teman-teman ya kita geserkan yang ini menggunakan tool yang ini teman-teman sub selection tool nah ini kita geser teman-teman ya kita klik kita drag ya klik tahan ya kita klik tahan kemudian seperti ini kita lepas ya teman-teman nah ya teman-teman ya sudah hampir mirip lah nah teman-teman ya oke itu sirip bawah kiri teman-teman ya sirip bawah kiri sudah selesai kemudian sirip bawah kirinya kita jadikan symbol teman-teman kita klik dulu yang ini teman-teman ya selection tool kemudian kita block kemudian kita klik kanan kemudian convert to symbol kita buat namanya sirip bawah kiri sirip bawah kiri oke nah ini teman-teman ya ini posisinya masih di atas badan teman-teman cara mengubahnya di bawah badan sirip bawah kiri ini tadi kita tarik ke bawah saja teman-teman kita klik kemudian kita tahan kemudian kita tarik ke bawah nah nanti dia akan ikut ke bawah dari badan ini teman-teman ya sekarang sirip bawah kiri sudah kita buat kita kunci teman-teman ya sekarang kita buat layer baru kemudian kita ubah kemudian kita ubah namanya sirip bawah kanan sirip bawah kanan oke teman-teman sirip bawah kanan kita buat pakai rectangle tool juga boleh rectangle tool ya teman-teman ya coba lagi tuh nah ini posisinya di bawah ini karena yang ininya di bawah badan teman-teman jadi bisa kita naikkan dulu lah kita naikkan dulu ke atas ya tuh kita naikkan dulu ke atas oke kemudian kita klik kita klik delete answer point tool teman-teman ya kita mau buat yang seperti ini lagi nah teman-teman ya kemudian kita klik convert answer point tool oke oke nah teman-teman ya lagi kemudian kita pakai sub selection tool kita tarik lagi seperti ini ya teman-teman ya kira-kira ya kira-kira bagusnya lama teman-teman ya saya belum bisa gambarnya nih nah gitu ya teman-teman ya kira-kira oke sudah ya teman-teman kalau sudah kita pilih selection tool kembali kemudian kita block teman-teman tuh block kemudian kita convert to symbol klik kanan kemudian convert to symbol kita buat ini namanya sirip bawah kanan nama simbolnya sirip bawah kanan oke nah ini sudah jadi simbol teman-teman ya ini bisa kita tarik lagi teman-teman ke bawah biar dia di bawah badan ini ya oke kita tarik ke bawah badan ya oke teman-teman tuh sudah jadi ya hasil ke bawah kanan oke kita coba dulu terkecil teman-teman ya 200% nah teman-teman enak ya kemudian kita buat nah mata aja dulu teman-teman ya kita buat mata dahulu kita buat layer baru ya teman-teman new layer kemudian kita ubah namanya mata mata nah matanya kita tarik ke atas teman-teman ya matanya kita tarik ke atas di atas badan teman-teman ya oke nah ini sirip bawah kanan tadi jangan lupa di kunci biar tidak berubah lagi oke nah sekarang kita buat mata teman-teman ya klik di mata oke layer mata ini kemudian kita buat menggunakan oval tool oke teman-teman ya nah ini matanya putih teman-teman pilih dulu pilih warna putih kalau biar kurang detail kalau kurang detail teman-teman bisa kita perbesar ya gunakan coba 400% aja nah kita tarik dulu ini juga 400% oke tapi matanya tuh mata teman-teman ya mata ikan ini coba saya lihat lagi ya oh kebesaran teman-teman kalau kebesaran teman-teman teman-teman bisa menggunakan free transform tool teman-teman ya free transform tool nah teman-teman klik aja kita perlu bisa lagi coba kecilkan bisa dikecilkan teman-teman ya nah ini free transform tool ini bisa untuk mengubah-ngubah bentuknya teman-teman bisa diperkecil tuh diperkecil tuh bisa diperkecil ya teman-teman ya nah ini kita kontrol Z dulu ya kontrol Z dulu kita seleksi dahulu teman-teman kita seleksi dahulu lalu kita free transform tool free transform tool oke kayaknya ini sudah lumayan teman-teman ya kita lihat lagi tuh sudah lumayan ya teman-teman ya sudah lumayan teman-teman ikan nah ini mata ikannya teman-teman ya mata sudah ya kemudian kita block lagi kemudian kita convert to symbol klik kanan convert to symbol kita buat mata nah sudah teman-teman ya oke sekarang matanya sudah kita kunci kembali teman-teman kemudian kita buat layar baru lagi sekarang kita buat sirip atas nah kita buat sirip atas kita tulis dulu ya layarnya sirip sirip atas oke sirip atas ya teman-teman kita buat pakai kotak kembali teman-teman kotak ya warnanya warna ini B nya warna ini aja teman-teman ya oke buat kotak kotak dapat besar lagi teman-teman ya biar lebih jelas tuh oke kotak sekarang kita hilangkan download answer point tool ya oke saya hilangkan yang ini saja teman-teman nah kemudian kita convert answer point tool ya tuh itu ya teman-teman ya kemudian kita pilih lagi sub selection tool ini teman-teman ya kemudian kita klik kemudian kita tahan kita tarik ya teman-teman tuh jadi seperti itu teman-teman ya tuh mana yang cantiknya teman-teman mana pasnya ya oke seperti itulah mungkin nah sekarang kita kita jadikan simbol kembali teman-teman ya pakai selection tool kemudian kita block kemudian kita klik kanan convert to symbol kita jadikan simbol ini namanya sirip atas kita oke kan teman-teman nah ini sudah sirip atas teman-teman ya sirip atas kita letakkan kembali di bawah badan agar dia tersembunyi teman-teman klik tarik ke bawah badan nah teman-teman ya nah kemudian kita kunci teman-teman sirip atasnya oke nah jadi dia tidak akan berubah teman-teman ya kemudian apalagi nih yang kita buat nah kita akan membuat buntut kita buat layer baru teman-teman buntut kita buatnya layer kemudian layarnya kita ubah nama kita klik dua kali teman-teman kita ubah nama buntut 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 ekor lah teman-teman ya kurang keren lah kalau itu buntutnya ekor aja nah ekor teman-teman ya ekor kemudian kita buat nah kalau ekornya kita buat pakai polistar tool teman-teman jadi kita klik dulu kemudian kita option pada optionnya kita ubah menjadi 3 teman-teman baru menjadi 3 3 oke kemudian kita klik kemudian tahan nah ini bisa kita posisikan teman-teman ya nah ini kita posisikan sejajal seperti ini teman-teman ya nanti kita geser dulu kita lepas teman-teman ya nah ini akan menjadi sebagai itu kemudian kita tarik dulu teman-teman nah itu seperti itu teman-teman ya ekornya kayaknya masih di bawah badan ya kita naikkan dulu di atas badan teman-teman ya di atas badan oke nah ini ekornya teman-teman ya ekor kan ada belahan teman-teman ya di sini ya nah seperti ini kita akan membuat belahannya menambahkan kita tambahkan dulu dengan menggunakan add answer point tool jadi kita tambahkan titik di tengah itu teman-teman kita klik dulu add answer point tool kemudian kita klik di tengah sini teman-teman nah kan ada itu ada titiknya kemudian kita pilih kita klik lagi sub selection tool kemudian kita klik tahan nah tarik teman-teman seperti ini oke teman-teman nah seperti itu oke teman-teman ya sekarang kita ubah terlebih dahulu menjadi simbol oke simbol kanan kompet to simbol kita buat namanya ekor oke sudah teman-teman ya nah ekornya sudah sudah semua ini coba kita hitung dari atas teman-teman ya kita hilangkan dulu nah ini kalau mau menghilangkan dari pandangan mata bisa teman-teman klik di sini ya tuh jadi kalau dia tanda silang seperti ini dia akan hilang dari pandangan mata kita nah semisalnya kita ingin melihat mata saja kita klik ini tuh makanya yang akan muncul akan adalah mata kalau mau lihat ekor mata dengan ekor baik maka klik di sini kalau akan muncul kalau mau hilangkan mata lagi hilangkan dari tampilan dari penghitung kita ya misalnya biar tidak mengganggu gitu kita klik lagi nah itu teman-teman ya sekarang kita absen dulu kita absen teman-teman mata oke kemudian ekor oke kemudian badan oke kemudian sirip atas oke kemudian sirip bawah kanan oke kemudian sirip bawah kiri oke nah itu teman-teman ya ini sudah lengkap nah sekarang ini kuncinya kita buka teman-teman nah kita akan mencoba untuk menggerakkan ikan ini teman-teman ya dengan cara yang sederhana saja jadi jadi ini hanya untuk pemula teman-teman ya jadi gerakkan ekor dengan sirip atas sirip bawah gitu aja kita tambahkan frame pada frame ke 5 ya 5 saja teman-teman ya pada frame ke 5 kemudian kita klik kanan ya kita klik kanan insert keyframe nah ini semua ini teman-teman ya semua yang di frame 5 ini kita insert keyframe semua jadi kita klik kanan insert keyframe kemudian klik kanan insert keyframe nah cara cepatnya teman-teman teman-teman bisa klik ini kemudian teman-teman tahan tombol shift teman-teman ya teman-teman tahan tombol shift kemudian teman-teman klik di atasnya nah jadi sama seperti kita nge-block seperti biasanya di klik disini kemudian tahan tahan shift tekan di atas kemudian lepas shiftnya nah ini dia akan terblok seperti ini kemudian kita tinggal klik kanan kemudian insert keyframe oke teman-teman ya nah ini ini layer 1 ini ini frame 1 ini frame 5 ini animasi itu kan teman-teman ya adalah kumpulan dari gambar-gambar teman-teman ya jadi gambar-gambar itu yang disusun secara urutan teman-teman nah ini ini gambar semuanya ini frame 1 gambarnya frame 2 ada gambarnya frame 3 ada gambarnya frame 4 ada gambarnya frame 5 ada gambarnya nah ini frame 6 kan karena kita belum buat teman-teman ya jadi belum ada gambarnya di frame 6 nih nah ini sampai frame 5 nah sekarang bagaimana sih cara menggerakkan ya nah kan frame 1 kan posisinya seperti ini teman-teman ya nah kita ambil coba ambil di ekor aja teman-teman ya nah frame 1 kan ekornya seperti ini teman-teman ya nah pada frame 5 kalau kita ingin membuat animasinya seperti bergoyang kita ubah dahulu jadi kita bedakan dengan frame 1 tadi ini frame 1 seperti ini frame 5 nah frame 5 kita klik kemudian kita ubah kita ubah sedikit saja lah teman-teman pakai pre-transform tool aja oke kemudian kita agak besarin dikit aja klik kemudian kita tarik agak besarkan sedikit saja oke sudah teman-teman ya nah jadinya nanti kalau mau melihat teman-teman ya kita pilih pada window bentar teman-teman ya kita pilih pada control ya teman-teman ya control kemudian kita conteng dulu loop loop playbacknya kita conteng teman-teman ya tuh nanti kita buka lagi control nah kalau loop playbacknya sudah terconteng kemudian kita tekan play play ya atau kalau shortcutnya enter teman-teman kita play ya tuh nah kan dia akan mengulang jadi satunya tadi kecil dan pada frame kelimanya pada frame satunya kecil pada frame limanya besar nah ini animasi itu seperti ini teman-teman jadi pergerakan antara satu gambar dan gambar lainnya teman-teman ya nah ini hanya buntut teman-teman ya oke kita berhentikan lagi tekan enter lagi mungkin ya nah ya enter lagi kemudian kita nah tadi ekor teman-temannya yang gerak ya nah ini ekor sekarang kita mau tambahkan mau menemani yang ekor tadi gerak sirip atasnya gerak juga lah walaupun sedikit ya teman-teman ya sirip atasnya pada frame kelima kita ubah teman-teman ya pada frame kelima kita perkecil nah ini kecilkannya pada pakai play transform tool teman-teman ya kemudian kita kecilkan sedikit saja tuh semuanya oke kita lihat lagi kita enter lagi teman-teman ya nah itu teman-teman oke sekarang kita bantu lah dengan sirip-sirip bawah kanan dan sirip bawah kirinya kita tekan enter lagi kemudian kemudian pada frame kelima ya pada frame kelima pada layer sirip bawah kanan pada frame kelima ya kita ubah sedikit kita ubah ke atas saja ya kecilin sedikit saja teman-teman nah sirip bawah kanan kan sirip bawah kiri juga teman-teman kita kecilin juga oke kemudian kita lihat teman-teman dengan menggunakan enter tuh teman-teman sudah ya nah ini sudah teman-teman animasinya ini adalah animasi sederhana teman-teman oke sampai disini dulu kalau ada salah dalam tutorial saya kemungkinan agak susah saya mohon maaf ya saya juga pemula dalam Adobe animat ini terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati